Intro Oke, mari kita lanjutkan pelajaran kita Jadi, pelajaran hari ini, saya akan menjelaskan tentang Numerical Differensation Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan Untuk menjelaskan Numerically Namun, sebelum kita mulakan Topik core kita Numerical Differensation Saya akan memberi anda beberapa Recap Contoh seri, terutama seri Taylor Karena kita akan menggunakan seri Taylor ini Untuk menurutkan nilai Differensation Jadi, mari kita mulakan dengan seri Taylor Mungkin beberapa dari anda sudah belajar Seri Taylor Dalam waktu anda di sekolah senior Mungkin anda ingat, atau mungkin anda tidak ingat Jadi, saya akan memberi anda beberapa recap Jadi, untuk seri Taylor Kita bisa menurutkan Valut Function XI Plus 1 Will be equal to F X I Jadi, jika kita melakukan sesuatu seperti ini Ini bermakna Kita melakukan Approximation Zero Order Approximation Kita menurutkan Zero Order Approximation Jadi, kita menurutkan Valut Yang ini Dengan menggunakan Valut Jadi, ini adalah Xi Plus 1 Ini willkommen Dalam Oke, tidak Sebenarnya Ketika baik Sebenarnya Ini Permata Di XI Plus 1 Dan XI Jadi mungkin kita bisa memiliki beberapa kecil Atau kita juga bisa mengesimakan nilai fungsi XI plus 1 dengan nilai ini XI multiplied dengan XI plus 1 minus XI Jadi maksudnya, yang ini adalah kecil pertama Kecil Approximation Mengapa disebut kecil pertama? Karena kita menggunakan derivatif pertama Kita menggunakan derivatif pertama di sini Dan dalam kesempatan yang sebelumnya Kita tidak mempunyai derivasi di sini Jadi kita mempunyai derivatif pertama Atau mungkin kita juga bisa mempunyai seri ini Dengan menggunakan seri Taylor Dan kita menunjukkan kecil lain Kemudian kita menunjukkan F double prime Atau derivatif kedua XI Lalu 2 factorial Dan mempunyai XI plus 1 minus XI square Jadi ini adalah kecil kedua Jadi ini adalah kecil kedua Jadi ini adalah kecil kedua Jadi kita sudah mempunyai 0 kecil kedua Kemudian kecil kedua Ketika kita menunjukkan Ketika kita menunjukkan Untuk untuk sum-nya Untuk Uit untuk H Ketika Ketika Sistem Ketika Sistem F XI plus F prime XI multiple by H plus F double prime XI over 2 factorial H square plus F we have the third derivative and this is H cubic H over 3 factorial and plus until we have the F the N derivation and derivative of XI over the N factorial times the H to the power of N plus R so this is our Taylor series where the R N is the remainder so if we have a large number of N so we will have the small remainder so it means our error will become small okay so now you already see again or refresh your memory about the Taylor series now let's do the numerical differentiation so first one is the numerical differentiation okay using the first order so let's see this Taylor series so we only put into so only take the first derivative so we will have the F XI plus 1 equal to F XI so plus the F prime XI and multiple by the this one so I will put it without H and it's become plus R1 so it means the remainder of the first order derivative okay so let's see this term so this term is the first derivative so let's put the first derivative in the left hand side and this one into the right hand side so for the first derivative we will have the F prime X will be equal the F XI plus 1 minus F XI over XI plus 1 minus XI and minus R1 over XI plus 1 minus XI so please see again this term so this one is called the the first order the first order approximation and this last term this one this one is called the truncation error and the value of the truncation error we can write it like this the R1 over the XI plus 1 minus XI this one equal to the the second derivative of some point so we can say it some point is like a symbol of G over 2 factorial multiple by XI plus 1 minus XI or here we will have the R1 1 over the XI plus 1 minus XI so we put this term this term is equal to O so we put O multiple by the XI plus 1 minus XI so this term remember this one is equal to H the step size so we can say it the error is equal to O H so it means this is the R therefore the F' XI or the first derivative will be equal to the F XI plus 1 minus F XI over XI plus 1 minus XI plus O H so we call it this one since we have the XI plus 1 so it means we do it forward so we have the we want to estimate the XI the XI is like the actual value using the forward number XI plus 1 so this one is called forward approximation or simply we can write it as the F' XI we change this term the delta FI over H plus this error this is the forward approximation so this term the delta FI it means the first forward difference so this is the first method so the second method is almost the same with the forward approximation so we do it backward so we call it backward so we call it backward so we call it backward or estimate the first derivative so if we do it backward so it means we have the F' XI minus 1 so this is our Taylor series it becomes F' XI minus F' XI multiple by H and then plus F' XI over 2 factorial multiple by H square minus so on so here so we make the truncation we make the truncation after the first derivative so we will have the F' XI will be equal to F' XI minus F' XI minus F' XI minus F' XI minus 1 over H so we symbolize with the uh the triangle is in on the opposite direction of F' XI 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 Kita akan memiliki XI plus 1 Sekarang di bagian belakang kita memiliki XI minus 1 disini Dan metode ketiga, kita panggilnya Aproximation center Untuk derivatif pertama Oke Jadi kita akan memiliki term ini F XI plus 1 Sorry, yang ini kita tidak Ini dan plus F'' XI H² 2! Dan kita punya Backward Jadi kita punya 2 equation Sekarang subtract Jadi ini adalah equation 1 Dan ini adalah equation 2 Jadi kita buat substraction Substraction 1 1 With 2 We do the substraction 1 with 2 So, we will have The final result Is the F XI plus 1 Will be equal to F XI XI Minus 1 Plus 2 F Prime XI H Plus 2 F The third derivative To It means, we want to find the f prime F prime X We can write it F'xi will be equal to Fxi plus 1 minus Fxi minus 1 over 2h minus OH squared So this term is like the error This one is like the error Or we can write it here This is for the center approximation So as the summary I will write the summary here The summary The first order Approximation For first derivative We can have 3 kind of method The first one is the forward The backward And the center The second one is the first derivative of xi The first derivative of xi The first derivative of xi Error adalah OH, yang ini adalah fxi minus fxi minus 1 over h, dan error adalah OH, dan untuk centernya, kita punya fxi plus 1 minus fxi minus 1 over 2h, dan error adalah OH. Sekarang, seperti yang kita lihat di sini, forward and backward, mungkin hampir sama, error adalah, jadi jika kita berbanding, forward and backward bergantung pada case, mungkin forward akan memiliki error kecil, mungkin backward akan memiliki error kecil. Namun, jika kita berbanding dengan 3 metode di sini, forward, backward, dan center, itu sangat jelas, bahwa center akan memiliki error kecil di antara lain. Kenapa? Karena jika kita memiliki langkah kecil, langkah kecil maksudnya langkah lebih kurang dari 1, contohnya 0.0 sesuatu, jika kita membuat sqrt, akan memiliki nombor yang kecil. Contohnya, jika step adalah 0.5, jika kita membuat sqrt, jadi kita memiliki 0.25. Ini berminatoo, jika kita jatuh sama O, maka kesus килapar akan kecil, berbanding dengan 0.5 ها sekali Sangat jelas lain bahwa center akan memiliki aproximasi lebih baik, berbanding dengan forward atau backward. Untuk membuat Anda lebih memahami, saya akan memberikan contoh Ini adalah contoh 1 Jadi di sini, saya memiliki fungsi Ini adalah polinomi ketiga Jadi, minus 0.1 x ke 4 Minus 0.15 x ke 3 Minus 0.5 x Minus 0.25 x Dan plus 1.2 Ini adalah polinomi kita Jadi, kita perlu mengestimati Terima kasih Terima kasih menambahkan x equal to 0.5 with the step size h 0.5 and h equal to 0.25 so later we will have a comparison if we make the smaller h so analytically analytically we can solve it easily this fx so just derive so this becomes x and this becomes 0.5 sorry this one is 0.45 x square minus x minus 0.25 ok this is our result and we can easily put the 0.5 and we will have the value is 0.9125 so this is our benchmark result and numerically if we have h equal to 0.5 so add x equal 0.5 this mean this value ok i will put it using the red so this one is the xi so we can have xi obviously is 0.5 so the xi minus 1 will be 0 because the step is 0.5 and xi and xi plus 1 will be 1 ok this is very obvious and very easy to solve ok now let's find the f 0 the f 0.5 and f 1 this one is 1.2 this is 0.925 this is 0.2 ok after we have let's compare the result using 3 methods so first one is using the forward divided difference so it means we have f prime 0.5 will be ok this one is f 1 minus the f 0.5 over the h h is 0.5 and the result will be 0.2 minus 0.925 over 0.5 the result is minus 1.45 so if we estimate the error the error is very large it's like 58.9% so this is very quite large if we do the forward divided difference and for the backward we have the f prime 0.5 we can estimate as the f 0.5 minus f 0 over 0.5 so the result is 0.925 so the result is minus 1.2 over 0.5 this is minus 0.5 5 and we have the smaller error here this is 39.7% and if we do the center 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 divide it different the f prime 0.5 we can estimate as f 1 minus f 0.0 over 1 so we will have this is 0.2 minus 1.2 over 1 is minus 1.0 and the relative error is smaller compared to the other this is 9.6% so we have a good approximation using the center divided different because this is very obvious that the center divided difference compared to the forward and backward will have a better result now let's do first is with the h equal to 0.5 now we will do it again if the h equal to 0.25 so it means we make the step smaller obviously we will have a better result than the large step okay so let's increase for h equal to 0.25 h equal to 0.25 so we will have the x i is the same yeah it is 0.5 but we will have x i minus 1 will be 0.25 and the x i plus 1 will be 0.75 so we need to find the f 0.25 the f 0.25 and the f 0.25 so this is the result f ok we will have this one is f 0.75 minus F0.5 over 0.25. Resultnya adalah minus 1.155 dan errornya dikurangkan menjadi 26.5%. Berbanding dengan yang sebelumnya adalah 58. Jadi ini adalah hal-hal. Lebih dari hal-hal. Kita memiliki penjelasan yang baik. Lebih baik, tidak baik. Lebih baik berbanding dengan yang sebelumnya menggunakan kecil yang besar. Dan untuk penjelasan belakang. Jadi maksudnya kita memiliki F0.5 minus F0.25 over 0.25. Jadi kita memiliki minus 0.714. Resultnya juga lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita memiliki 21.7% dari error yang relatif. Dan yang terakhir, jika kita melakukan penjelasan. Ini adalah F0.5. Berarti kita memiliki F0.75 minus F0.25 over 0.5. Jadi kita memiliki value ini. Dengan errornya adalah 2.4%. Itu sangat lebih baik. Jadi hasilnya, jadi hasilnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke. Jadi mari kita melihat bahwa Penjelasan ini Memiliki penjelasan yang baik. Jika kita memiliki Penjelasan yang kecil. Sekarang bagaimana Jika kita ingin membuat penjelasan lebih baik. Jadi kita ingin membuat penjelasan yang tinggi. Penjelasan yang tinggi. Berarti benar-benar menitik. Lalu kita membuat penjelasan yang tinggi. Dan kita cari secara lebih baik. Dan setelah dengan penjelasan yang terakhir. Ada yang paling selesai. Seperti jelasan yang tinggi pinggir. Jangan terakhiri. Setelah dari penjelasan yang pertama. Caragmentinan yang terakhir. Sekarang bagaimana cara selanjutkan penjelasan sesuatu. Jadi aku akan menulisnya Diperlukan akurasi yang tinggi Diperlukan Mari kita melakukan seperti ini Ini adalah f'xi Atau aku akan menulis seri Taylor Ini adalah seri Taylor Fi x i plus 1 Untuk menangkan Ini adalah f'xi plus f'xi plus f'xi plus f'xi over 2h2 Oke, sekarang Kita bisa menulis F' Dengan juga mengenai term ini Jadi kita tidak memperlukan term ini Oleh itu Kita bisa menulis F'xi Dengan ekwasi ini F'xi plus 1 Minus f'xi over h Minus f'xi over 2h Dan ini adalah Error 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 adalah sama dengan Centered Dengan Orang pertama Orang pertama Derivatif Derivatif Oke, mari kita lihat di sini Jadi, untuk Derivatif kedua Ini adalah untuk Derivatif pertama Derivatif pertama Dan untuk Derivatif kedua Derivatif F'xi Bisa menjadi f'xi plus 2h Minus 2h F'xi plus 1h plus fxi over h², dan kemudian O h. Oleh itu, kita bisa mendapatkan derivatif terlebih dahulu f xi akan menjadi minus f xi plus 2 plus 4 f xi plus 1 minus 3 f xi over 2h, dan selanjutnya akan menjadi 0h² Jadi ini untuk 4 word Jadi kita membuat term lain Ini untuk term lain Atau saya bisa white di sini Saya tidak akan menerima karena akan mengambil waktu yang lama Jadi untuk forward Dan ini untuk backward Dan ini untuk center Oke, untuk forward, f' xi Ini sama seperti sebelumnya, minus f xi plus 2 Jadi minus 1, kemudian menjadi 4 4 f xi plus 1 Dan minus lagi 3 f xi Dan ini adalah over 2h Dan ini adalah error Ini adalah O h² Dan untuk backward Dan untuk backward Kita akan memiliki f' xi Yang akan menjadi equal Jadi Mari kita melakukan backward Jadi pertama adalah 3 ya 3, 4, 1 Tapi sinnya adalah positif, negatif, positif Jadi 3 f Ini adalah xi Negatif, minus Negatif, minus 4 f xi minus 1 Dan kemudian plus lagi Ini adalah 1 f xi minus 2 Lalu 2h Dan ini adalah error Dan akhirnya untuk center Kita akan memiliki Terus Dan ini adalah Jadi kita akan mempunyai 3 ekonomi lagi untuk menjelaskan ekonomi Entah, bukan ekonomi ekonomi, tapi derivasi Oke, mari kita melakukan contoh yang sama Contoh yang nomor 2 Dengan fungsi yang sama seperti yang sebelumnya Jadi fx adalah minus 0.1x4 Ini adalah fungsi Dan kita akan mengestimati derivatif pertama Kita akan mengestimati lagi Estimati Dengan derivatif pertama At x equal to 0.5 Dengan h equal to 0.25 Oke, jadi kita akan berbanding dengan h equal to 0.25 Dari result yang sebelumnya Jadi maksudnya kita butuhkan X i minus 2 X i minus 1 X i X i plus 1 X i plus 2 Ini adalah 0.5 Because kita mau F upon 0.25 Ini adalah 1.2 dari sebelumnya, dan juga ini, kita sudah tahu, value ini adalah 1.1035156 ini adalah 0.563 ini adalah sorry, ini adalah 0.2 ini adalah 1.2 ini adalah 0.925 jadi, mari kita menjelaskan pertama, untuk berbeda di sebelumnya ini bermaksud kita memiliki f' 0.5 oke kita menggunakan xi plus 2 yang ini jadi, yang pertama adalah minus jadi, kita memiliki 0.2 plus 4 times 0.6363 281 dan kemudian minus 3 times 0.925 jadi, kita memiliki 0.925 jadi, kita memiliki 0.835 jadi, kita memiliki 0.835 0.835 jadi, kita memiliki 0.835 yang lebih baik berbanding dengan yang sebelumnya yang sebelumnya yang sebelumnya masih 26 sekarang ini menjadi 5.8 yang baik tapi tidak yang baik sekarang, untuk berbeda di sebelumnya kita memiliki yang sama oke ini adalah backward difference jadi, f' 0.5 sekarang menjadi 3 ya 3 oke 3 multiple the first one is the x i for this one and then, minus 4 oke, minus 4 of this value and then, plus 1 this one so, i will write here and divide by 2 multiple 0.25 so, we will have this one is minus 0.8 7 8 1 2 5 if we calculate the relative error this one is around 3.77 percent better result again and the center difference f' 0.5 okay let's see this formula this one minus 1 8 minus 8 plus 1 so, we use x i plus 2 x i plus 1 x i minus 1 and x i minus 2 there's no x i i will write it this is become minus 0.2 plus 8 times and o Actually, these are 12 x 0.25 Sejujurnya, nilai yang sama dengan nilai yang menurunkan, bukan nilai yang menurunkan, tetapi nilai yang menurunkan kita, nilai yang menurunkan kita, nilai yang menurunkan kita, yang ini sama, maksudnya, error yang relatif adalah 0%. Kenapa kita memiliki error 0%? Karena fungsi kita, polinomia kita, adalah polinomia ketiga. Dan di tengah, kita memiliki error sampai hingga 4. Jadi, maksudnya, ini adalah aproximasi yang sangat baik untuk menemukan derivatif pertama dari fungsi. Sekarang, saya akan bergerak ke metode lain. Kita juga bisa menggabungkan, atau kita juga bisa menggunakan, tidak akurasi tinggi, tetapi akurasi tinggi. Tetapi kita menggabungkan jika kita memiliki langkah berbeda. Jadi, kita panggilnya, metode adalah, Richardson Extrapolation. Richardson Extrapolation. Jadi, Richardson Extrapolation. Jadi, Richardson Extrapolation. Ini berdasarkan metode untuk menurunkan integral. Tetapi, dalam pelajaran kita, saya tidak menjelaskannya. Karena saya pikir ini cukup untuk melakukan sampai Simpsons. Simpsons 3 over 8. Tetapi, kita juga bisa menggunakannya, Richardson Extrapolation. Jika kita ingin menggabungkan, menggunakan alat trapezoidal. Jadi, dalam kesalahan integral, sebuah alat trapezoidal. Integrasi I, bisa diestimasi sebagai I, dengan setiap h2, plus plus 1 over h1 over h2 square minus 1 multiple by h1 minus I, h2 I, I, h2 bukan fungsi. Jadi, dalam kesalahan trapezoidal, untuk trapezoidal, untuk trapezoidal, I, h1 itu berarti I, h2 is the result of integration using trapezoidal full width and number of segment and and tab size equal to h1 So, remember the h in the trapezoidal or integral, we have the b minus a b minus a over n So, this is for the first. So, if we change the, for example, the n equal to 10 and another n is equal to 20 We can make it like this and make it like that So, we can use the Ackerson extrapolation. So, we don't need to do the discretization until 1000 So, it can make the computation time shorter. So, the h i, h2 is the same. So, this is the result of integration using trapezoidal with a number But, this is the step size equal to h2 So, we have two result of the trapezoidal rule. It means this is two result. So, this is the result. formula. We can estimate using this formula. And we have a special case. This is a special case. This is a special case. when the step size 2 is the half of the step size 1. For example, the step size 1 is 10 and the h2 is 20. So, it means uh... sorry, not 20. uh... sorry, the step size is means the 0.1 0.1 the h2 is 0.05 5 So, it means it is half. So, the value of integral So, the integral can be estimated by using this kind of formula. So, we have 4 over 3 i h2 minus 1 over 3 i h1 3 3 x 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 Atau derivatif Dengan kondisi yang sama Kondisi yang sama Kondisi yang sama maksudnya H2 Jadi kita bisa estimasi D maksudnya derivatif equal 4 over 3 Derivatif dengan H2 Resultnya minus 1 over 3 Derivatif H1 Oke, mari kita lihat contoh Berikut contoh 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 3 dengan fx seperti contoh yang sebelumnya, jadi kita bisa mengestimakan Estimate at x equal to 0.5 with the h1 equal to 0.5 and the h2 equal to 0.25 Okay, let's see the first example, for the first example, in the first example, using center, so we will use the center with h equal to 1, we can have the d, the d 0.5 equal to minus 1, and with the h equal to h2, the d 0.25, we will have minus 0.934, this is from the result. We are ready to solve it, so you can see backward. Now, let's use the Rikardson extrapolation. When the h2 equal to 1 half h1, this is the our case, the same because 0.25 is the half of 0.5. So, we can estimate the result of the derivative, it becomes 4 over 3, the d 0.25 minus 1 over 3, the d 0.5, so it means 4 over 3 multiplied by 0.5 minus 1 over 3 minus 1. So, the result is minus 0.9125. We have, we can use the low order of the styler expansion, and we can have the better result. to make more understanding, so I will give you an example in case of the heat transfer. This is the example number 4. For the heat transfer, you know, in case of heat transfer, the foyer is low. can be written as the key double prime equal to minus k dt dx. where, k double prime is the heat flux. So, with the unit of watt per square meter, the k is the thermal conductivity. with the unit of watt per meter degree C. With the unit of watt per meter degree C. This is the temperature, in degree C. And the X is the distance. In horizontal direction. This is for the, uh, flat, uh, flat, flat, eh. We have a flat. The data is like, uh, experimental data. So, the data we have that if we have the X, we can know the temperature. So, we can have the X and measure the temperature. So, it's the one dimensional walls, yeah, thin wall problem. So, for example, we have X in matter and we have the temperature in degree C. If the X is equal to zero, we have the temperature is equal to 20. And if we have the X is 0.08, the temperature is 17. The X is equal to 0.16. The temperature is 15. So, if the heat flux at X equal to zero is 60 Watt per square meter. So, please compute the A for the thermal conductivity. So, this is not a very difficult problem, eh. So, we can see here. This is zero, and then this is 0.08, this is 0.16. It means we have a constant, uh, step size. So, the answer. So, the step size is constant. It's equal to 0.08. At least we know the step size. So, we can, uh, solve it. What kind of method? We can solve it. Okay. So, we have 3 points here. 3 points. Meaning, if we use the first order of the Taylor series. The error will become great. So, we need to reduce the error. We can use the second order of the Taylor series. However, we cannot use the center. Since, we only know. This is the X, uh, zero, yeah. So, we want, we know at X equal to zero. The heat flux is 60. It means, this value, is the Xi. And this is the Xi plus 1. And this is the Xi plus 2. This is the same as T Xi. This is the T Xi plus 1. And this is the T Xi plus 2. Okay. So, we can use the forward. I will use the forward. Find it. divided. The difference. The second order. So, we have the, this is the equation of heat flux. Is minus k dt over dx. It means the k, to be equal minus q double prime over dt over dx. Dt over dx, yang ini, kita melakukan derivatif Ini adalah t'x T'x at x equal to 0 T'x at x equal to 0 Ini bermakna minus t at x equal to 1.16 plus 4 t at 0.08 minus 3 at x equal to 0 Dt over the step size Meaning, we have minus 15 plus 4 multiple 7 minus 3 multiple 20 Dt over 0.16 So, if you calculate, this result will be equal to minus 43.75 degree C per meter Therefore, k will be equal to 60 over minus 4 So, minus 60 over minus 43.75 So, it will be equal to 1.3714 W per meter degree C So, this is our result So, I will give you another problem But, please do it not now So, this is for your homework So, this is the individual homework So, I will give you another one So, this is same as previous Is the case of the heat transfer So, the problem is For fluid Over a surface The heat flux To the surface K is thermo-conductivity Can be computed From the fluid As this So, the j Sorry, not the j That is the q The q prime is the heat flux The q is thermo-conductivity The T is temperature And Y The T is temperature in Kelvin Temperature In Kelvin Fit and the Y Is The distance Distance normal To the surface What is mean the normal to the surface It means perpendicular So this is the surface And this is the distance Perpendicular to the surface Or normal So There are the following measurement The Y Remember this is in centimeter Okay And we have the temperature in Kelvin We have this data Zero 900 1 480 3 270 And 5 200 This is our measurement So If K Equal to 0.028 Joules per Second Meter Kelvin Please determine The first one is the heat Flux The second one is the heat transfer So I forget the dimension Dimension of a flat Flux Flux 200 Centimeter Long And 50 Centimeter Light So you need to solve it Numerically Okay not analytically but solve it numerically So you need to analyze Which method Is Will have a better result Okay so This is all For today lesson If you have any question Please Ask me You can ask In commenter The commenter column Or you can Ask me Anytime Okay thank you See you next week